Terjadinya cuaca buruk di wilayah Provinsi Banten berdampak pada keaktifan para nelayan yang berada di Desa Karangserang, Kecematan Sukadiri, Kabupaten Tanggerang. Ribuan perahu nelayan terparkir di muara Sungai Cirarab, tepatnya di bawah Jembatan Luhur, Desa Karangserang pada Senin 4 November tahun 2024. Kondisi cuaca buruk berdampak pada nelayan yang kesulitan mendapatkan ikan. Salah satu nelayan warga Desa Karangserang, Bawon mengeluhkan kondisi cuaca buruk akhir-akhir ini, di mana sudah hampir satu minggu dirinya tidak berani melaut karena cuaca buruk tersebut. Karena tidak melaut untuk mengisi waktu luang, Bawon melakukan perbaikan jaring ikan miliknya yang rusak akibat tersangkut karang saat melaut. Bahkan saat cuaca tidak buruk saja, Bawon enggan melaut karena biaya operasional yang tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan di laut. Ia mengatakan saat ini hasil tangkapan ikannya tidak terlalu banyak karena adanya limbah yang berada di lautan.